Al-Fatihah Al-Fatihah Masih dengan dasar Dari Ibnu Hisham Yang jirit satu Tentang seorang Raja Lelaki yang akan merampok Kaabah Yang juga nantinya Dia adalah orang yang Pertama kalinya Melapisi Kaabah Dengan kain kiswah Pemirsa Saya bacakan kisahnya Taban Asad Abu Karib Dalam perjalanan dari Perang Madinah Pulang ke Yaman Sebagaimana sudah saya Sampaikan kisahnya Di kisah ke-19 Saat pulang Taban Asad Melewati sekelompok orang Yang tinggal di pinggiran Luar kota Mekah Madinah Pemirsa Latak geografisnya adalah Di selatanya Ada Mekah Jadi di bawahnya Di selatanya Mekah Ada Yaman Mereka dalam perjalanan Ke Yaman ini Jadi melewati Mekah Gambaran posisi Antar wilayah ini Sudah saya sampaikan Di kisah ke-10 Lanjut Pimpinan Suku Hudail Suku Yang di Yang tinggal di luar Kota Mekah ini Menghampiri Taban Asad Menyampaikan sesuatu Saat Taban Asad Melewatinya Pemirsa Suku Hudail Adalah Anak-anak Keturunan Hudail Bin Mudriqah Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Ma'ad Hudail Adalah Saudara Laki-laki Kakek Nasab Nabi Muhammad S.A.W. Yaitu Hudaimah Bin Mudriqah Ini bisa Juga Dilihat Nasabnya Di kisah ke-12 Pimpinan Suku Hudail Berkata pada Taban Asad Bahwa di dalam Kota Mekah Ada satu rumah Yang tidak Dijaga manusia Yang di dalamnya Terdapat banyak Emas Berlian Permata Dan banyak Perhiasan Lainnya Rumah yang Dimaksud Oleh orang Hudail Ini adalah Ka'bah Saat itu Ka'bah Memang penuh Dengan emas Perak Dan segala Macam Perhiasan Orang-orang Disana Menggali Tanah Di Ka'bah Memasukkan Emas Atau Perhiasan Lainnya Lalu Menutupnya Dengan Tanah Mereka Juga Menyelipkan Memasukkan Emas Kedalam Dinding Ka'bah Ini Semua Sebagai Wujud Kecintaan Mereka Terhadap Baitullah Jadi Ketika Mereka Ini Memang Ingin Menyedekahkan Harta Atau Memberikan Harta Mereka Kepada Ka'bah Sebagai Wujud Kecintaan Mereka Mereka Memberikan Memasukkan Emas Atau Perhiasan Yang mereka Cintai Ke Selah-selah Dinding Ka'bah Ataupun Kedalam Tanah-tanah Yang Di dalam Ka'bah Ataupun Di luar Ka'bah Yang Di bawahnya Mendengar Cerita Dari Perkataan Dari Suku Zali Ini Taban Asad Tertarik Dia tertarik Dengan Informasi Ini Dia Kemudian Mengarahkan Pasukannya Ke Mekah Dengan Tujuan Ka'bah Pasukan Dijalankan Dengan Posisi Siap Tempur Siap Berperang Rohib Yahudi Yang Ikut Serta Di Pasukan Taban Rohib Yahudi Ini Bisa Sudah Saya Bacakan Kisahnya Di Kisah Ke 19 Rohib Yahudi Yang Ikut Serta Di Pasukan Taban Tidak Tahu Pembicaraan Taban Dengan Suku Hudzail Mereka Terkejut Dengan Formasi Perang Yang Dilihat Pada Pasukan Taban Yang Mereka Kira Hanya Akan Melakukan Perjalanan Biasa Hanya Akan Melanjutkan Perjalanan Biasa Ke Yaman Mereka Pun Mempertanyakannya Ke Taban Dan Dia Menjelaskannya Kepada Rohib Yahudi Bahwa Dia Akan Menyerang Kaabah Dan Mengambil Harta Perhiasan Yang Ada Di Sana Di Dalam Rumah Itu Bangunan Itu Rohib Yahudi Terkejut Lalu Menahan Mencegah Keinginan Taban Mereka Mengatakan Kepada Taban Asad Bahwa Rumah Allah Yang Mereka Tahu Di Muka Bumi Ini Tidak Ada Kecuali Satu Yaitu Hanya Kaabah Itu Di Dalam Kota Mekah Pemirsa Rohib Yahudi Mengatakan Pada Taban Asad Bahwa Suku Huzail Ini Tidak Suka Pada Penduduk Yaman Dan Mekah Mereka Berusaha Mencelakakan Kalian Demikian Kata Dari Rohib Itu Kepada Taban Asad Tidak Ada Yang Menyerang Kaabah Kecuali Allah Akan Langsung Membinasakannya Dalam Waktu Yang Dekat Taban Asad Percaya Dengan Ucapan Rohib Ini Dia Kemudian Bertanya Lalu Apa Yang Sebenarnya Harus Aku Lakukan Terhadap Bangunan Itu Rohib Menjawab Tuaflah Anda Mengelilinginya Tujuh Kali Seperti yang Dilakukan Orang-orang Sebelum Tuaf Taban Asad Mendatangi Suku Huzail Karena Karena Merasa Akan Dicelakakan Suku Huzail Taban Asad Lalu Menganiaya Mereka Sebagai Balasan Taban Memotong Tangan Dan Kaki Beberapa Orang Dari Suku Huzail Taban Asad Lalu Masuk Kota Mekah Tuaf Mengelilingi Kaabah Kemudian Mencukur Rambutnya Lalu Dia Disana Selama 6 Hari Taban Asad Juga Menyembeli Hewan Kurban Disana Dia Memberi Makan Penduduk Mekah Dan Memberi Mereka Minum Madu Pemirsa Dulunya Kaabah Ini Hanya Tumpukan Batu Tidak Ada Kiswah Kain Yang Melapisinya Menutupinya Seperti Saat Ini Dan Taban Asad Setelah Yang Melakukannya Pertama Kali Kisahnya Saat Tidur Didekat Kaabah Setelah Melakukan Tuaf Dan Mencukur Rambut Dan Peribadahan Lainnya Memberi Makan Penduduk Taban Tertidur Didekat Kaabah Dia Bermimpi Mendapat Perintah Menutup Kaabah Bangun Tidur Taban Pun Memerintahkan Pasukannya Melapisi Kaabah Dengan Kain Yang Kasar Saat Tidur Berikutnya Dia Bermimpi Lagi Perintah Menutup Kaabah Dengan Kain Yang Lebih Bagus Kemudian Taban Asad Menutup Kaabah Dengan Kain Maafir Namanya Yaitu Kain Terbaik Dari Yaman Lalu Taban Tidur Lagi Dan Mimpi Lagi Perintah Menutup Kaabah Dengan Kain Yang Lebih Bagus Lagi Taban Pun Melapisi Kaabah Dengan Kain Termahal Di Dunia Ketika Itu Yaitu Namanya Kain Al Mala'ah Dan Kain Al Waso'il Taban Asad Adalah Orang Pertama Yang Menutup Kaabah Dengan Kiswah Kain Lapisan Pertama Ditumpuk Yang Kedua Lalu Ditumpuk Yang Ketiga Taban Mewasiatkan Kepada Raja Mekah Untuk Menjaga Kaabah Selalu Bersih Dari Darah Dari Bangkai Dan Dari Haid Darah Haid Taban Pula Yang Membuat Pintu Dan Kunci Untuk Kaabah Setelah Enam Hari Taban Pun Melanjutkan Perjalanannya Pulang Ke Yaman Bersama Pasukannya Dan Dua Orang Rahib Yahudi Yang Dari Madinah Pemirsa Demikian Kisah Ini Mari Kita Tutup Dengan Doa Ya Allah Kami Memohon Engkau Menjadikan Kaabah Senantiasa Aman Dan Engkau Lindungi Dari Gangguan Manusia Binatang Jin Dan Keburukan Semua Makhluk Di Muka Bumi Engkau Lah Pemilik Baitul Atik Amin Nasib 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 Berubah Ada Kalah Ada Menang Mari Mencintai Kaabah Hati Jadi Damai Tenang Saya Bang Salman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak